Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah teman-teman kembali lagi dengan saya Niko di channel saya Niko Channel Kali ini saya ingin memberikan gambaran informasi terkait perbedaan antara Kondisi geladak perak jembatan geladak perak sebelum dan sesudah Adanya erupsi Semeru 4 Desember 2021 Nah untuk tampilan video drone ini saya ambil pada tanggal 19 Januari tahun 2020 Pada waktu itu saya melakukan vlog atau melakukan dokumentasi video ini Yang sudah saya tayangkan juga di channel saya ini di Niko Channel Teman-teman juga bisa menyaksikan reviewnya secara lengkap di video sebelumnya Jadi jembatan geladak perak ini yang ada di piket nol ini Terletak di Desa Sumberwuluh Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang Jadi jembatan ini adalah salah satu jembatan penghubung dari Kabupaten Malang Menuju ke Kabupaten Lumajang atau sebaliknya Nah teman-teman bisa melihat di bagian bawah ini adalah jembatan lama Yang dibangun pada zaman Belanda Jadi dulu kononkatannya juga sempat dilakukan pembantian PKI ya Tahun 1945 Sedangkan jembatan yang di sisi timurnya atau jembatan yang besar itu dibangun pada tahun sekitaran tahun 1998 Jadi untuk yang jembatan lama itu memang sudah tidak digunakan lagi Hanya digunakan sebagai tempat foto-foto tempat wisata selfie Sedangkan untuk jembatan yang baru ini Itu sebagai salah satu jalur utama dari Malang menuju ke Malang menuju ke Lumajang atau sebaliknya Biasanya digunakan oleh truk-truk pasir Terus kemudian truk tebu dan kendaraan-kendaraan pribadi atau kendaraan umum lain-lainnya Nah sedangkan untuk jembatan geladak perak ini Memang menghubungkan Lumajang Malang melalui arus aliran dari erupsi semeru teman-teman ya Jalur semeru, jalur lahar atau lavanya semeru itu melewati geladak perak ini Nah itu di sana itu dari arah semeru Kemudian kalau misalkan kita lihat ke bawah ini memang pasir-pasir dari gunung semeru Untuk tampilannya seperti ini teman-teman ya Jadi untuk kondisi saat ini memang jembatan ini putus Seperti teman-teman bisa lihat di video ini Saya ambilkan cuplikan dari video kiriman dari netizen Atau dari whatsapp maupun dari instagram Itu menggambarkan bagaimana kondisi jembatan geladak perak ini putus Nah untuk video liputan menggunakan drone yang terbaru Nanti akan saya sajikan di video selanjutnya Ini adalah khusus video perbedaan sebelum dan sesudah geladak perak Tentunya nanti akan saya tunjukkan juga menggunakan video Google Earth Untuk mengetahui di mana sih arah arus dari erupsi semeru kali ini Dan itu juga pernah saya buatkan juga di awal tahun 2021 Tepatnya bulan Januari itu gunung semeru juga erupsi Tapi tidak sebesar tanggal 4 Desember ini Dan video ini saya buat tanggal 6 Desember Infonya siang tadi juga terjadi erupsi lagi tapi kecil Dan ada suara-suara gumpul dari gunung semeru teman-teman Kita doakan semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Tidak terjadi bencana yang lebih besar lagi Dan semua diberi lingkungan oleh Allah SWT Ini adalah jembatan lama dan teman-teman juga bisa lihat Itu aliran dari semeru ya yang di atas sana itu ada air Dan ada pasir yang ikut ke bawah Nah untuk pasir yang mengalir ke pantai laut selatan di Lumajang ini Memang dijadikan salah satu lokasi penambangan pasir Seperti kita ketahui Lumajang sendiri itu terkenal dengan tambang pasirnya ya Di daerah Selawar-Awar, di daerah Pasirian Itu memang terkenal dengan pasir hitamnya Jadi kualitas pasirnya memang pasir dari gunung semeru Nah ini kita lihat di bawah ini adalah jembatan lama yang sudah tidak dipakai Oh iya, bentangan dari jembatan ini kurang lebih sekitar 100-200 meter teman-teman ya Memang panjang dan bisa dilalui oleh truk berpapasan Jadi memang cukup lebar juga untuk jembatannya seperti ini Dan di kanan-kiri juga sudah ada trotoarnya untuk pejalan kaki Dan jembatan ini juga ada warung-warung yang menjajakan makanan yang seperti halnya disajikan di rest area Jadi teman-teman bisa berhenti di sini untuk foto-foto dan untuk menimati makanan yang ada di sekitaran sini Tapi sayang sekali jembatan ini sudah roboh Semoga saja segera ada tindak lanjut dari pemerintah untuk melakukan pembangunan jembatan sebagai pengganti jembatan dari gelandang pera ini Kita doakan saja tidak terjadi hal-hal yang lebih ekstrim lagi Semoga semuanya selamat Nah sekarang kita akan lanjutkan menggunakan aplikasi Google Earth Jadi kita akan melihat arah ariran lava atau lahar atau semburan erupsi dari Gunung Semeru Jadi kalau misalkan kita lihat di peta ini Ini saya menggunakan Google Earth untuk citra satelitnya Kita coba buka di Historical Imaginary Terus kemudian kita buka ini Malang Kita buka ke arah sini ya Ini adalah Gunung Semeru Dan kita coba lihat foto terakhir dari satelit Dia bulan Juli tahun 2021 untuk puncak ini Jadi sebenarnya sudah saya buat ya di video saya di channel saya Drone Jawa Untuk menjelaskan arah aliran semburan dari Semeru Jadi kalau misalkan kita ke atas Atasan itu utara Di bawah ini selatan Jadi di sini adalah tenggara Atau timur tenggara Jadi timur selatan teman-teman Jadi kalau misalkan kita lihat puncaknya seperti ini ya Nah ini kalau kita lihat puncaknya seperti ini Jadi memang arah aliran dari lava Dari laharnya dari Semeru itu memang mengarah ke tenggara Jadi kalau kita buka peta lagi Di tahun-tahun sebelumnya Tahun 2010 Itu memang ke sini ya Jadi jarang yang arah ke utara Atau ke arah ke barat Jadi cenderung ke arah timur selatan Atau ke timur sini juga ada Kita buka lagi di tahun 2004 Kita load petanya Oh memang sama ini fotonya ya Dan tahun 1985 Jadi sama Nah karena tahun itu memang teknologi citra satelit Belum secanggih tahun sekarang Jadi gambarnya masih kurang bagus Kita coba yang terbaru saja ya Untuk bulan Juli 2021 Jadi alirannya segini Nah geladak peraknya mana Mas Niko Nah ini kita lihat ya teman-teman Nah alirannya seperti ini Geladak peraknya ada di sini Nah ini ada tulisan geladak perak seperti ini teman-teman Jadi sebenarnya untuk aliran lahan yang besar itu di sini Kesini dan kesini Nah ini ya di apa namanya Di kursor saya ini Ini ada desa Oro-Oro Ombong Nah ini adalah geladak perak Yang sekarang kalau misalkan kita lihat di Google Maps Kita coba buka Google Maps Ini sekarang ini gurung Semeru Geladak peraknya ada di sini Dan sekarang ada informasinya tutup sementara Karena memang seperti yang saya lihatkan di video Sample video saya ambil dari WhatsApp teman-teman Sharing dari WhatsApp Itu memang dari aliran lahan yang gede banget Itu sampai menghancurkan geladak perak ini Nah ini kita lihat di Google Earth saja Dia bisa citra 3 dimensi Seperti ini teman-teman Nah kalau misalkan kita lihat ya Jadi aliran lahan itu dari atas ini Itu dari atas sana ya Dari Gunung Semeru ke bawah ke Tenggara Terus kemudian langsung masuk ke arah geladak perak sini Nah di sini teman-teman juga bisa lihat Jembatannya sebenarnya itu ada dua teman-teman ya Yang baru itu adalah yang ini Nah yang di video yang ditunjukkan itu adalah Geladak perak yang baru Ini adalah bangunan baru Ini adalah bangunan Ini adalah jembatan yang baru Di sini adalah jembatan yang lama Dan ini adalah peninggalan zaman Belanda dulu ya Zaman PKI juga ada dulu Sudah pernah saya jelaskan juga di video saya sebelumnya Linknya ada di pojok kanan atas Silahkan teman-teman lihat saja Jadi ini saya hanya akan menggambarkan sesuai dengan judul Perbedaan geladak perak Sebelum dan sesudah terkena eropsi Ini saya tunjukkan melalui foto dari Google Earth Tampilannya seperti ini Memang di sini dijadikan juga tambang pasir teman-teman Di sini juga bisa kita lihat Ini ada truk, ada truk, ada truk, ada truk Dia adalah menambang pasir Nah memang terkenal ya Lumajang itu terkenal dengan pasirnya Kalau misalkan kita beli pasir apa? Pasir Lumajang Di sini ada Candi Puro Di sini ada Lapangan Kamar Kajan Di sini ada Bakso Idila Piketnaul Jadi di geladak perak sendiri ini Daerah Piketnaul itu ada Kayak sejenis rest area Teman-teman juga bisa istirahat di sini Seperti yang sudah saya tunjukkan di video saya sebelumnya Jadi kalau misalkan alirannya kita telusuri lagi teman-teman Itu dari sini Itu mengarah ke sini Ini ada jembatan gantung sumber wuluh Arah ke sini Karina Putri dan nanti dia muaranya ke Pantai Selatan Ini ada Pantai Dampar Di sini ada Pantai Bambang Nah nanti alirannya itu ke sini teman-teman Kalau kita runut ya Kita runut aliran dari Semeru Itu akan ke sini Terus ke selatan ini ke Pantai Bambang Kita klik ke utara Jadi benar ya Ke arah selatan Dari Lumajang Nah kota Lumajang yang ada di sini Ini adalah kota Lumajangnya teman-teman Ini kita close saja Jadi ini gambar terbaru Nah banyak yang tanya Apakah kota Malang terkena Nah kota Malang itu dimana Mas Niko Kota Malang ada di sini Ini adalah kota Malang ya Di sini kota Malang Sedangkan Semeru ada di sini Nah jarak dari kota Malang Ke Semeru sendiri Itu ada sekitar Kita coba klik dari pusat kota Ke titik Semeru ada 36 km Nah kalau dari Semeru Menuju ke Geladak Perak Tempat yang terkena dampaknya Dari aliran erupsi Semeru Itu adalah sekitaran Puncak ke Geladak Perak Itu sekitaran Berapa ini 12,9 kg Dan ini dia juga sudah Jarak 3 dimensi ya Jadi jarak Jarak datar Bukan jarak tegak lurus Tapi jarak dari alirannya Seperti ini teman-teman Tinggal nanti ditambahkan Kalau misalkan bela-bela Nah kalau dari Semeru menuju ke Bromo sendiri Itu biasanya Kalau misalkan Semeru erupsi Itu ngefeknya Bukan ke arah Bromo Tapi ke arah Tenggara sini Seperti yang tak jelaskan tadi ya Ini adalah Bromo di sini Jaraknya kurang lebih Sekitaran 20 atau 30 kg Nah ini ya Ke Bromo Sekitaran 20 kg teman-teman Bromo Tenggara Semeru Otomatis Teman-teman Wisata yang ditutup Kalau misalkan Semeru erupsi Itu adalah di Sini ya Sel terkalimati Kalau misalkan teman-teman ingin Mau mendaki ke Semeru Dan juga Tanjakan Cinta Ranukumbolo Dan ini adalah Ranukumbolo Otomatis ini nanti ditutup Karena Debu-debu Ataupun Abu Yang keluar dari Semeru Ini akan sangat berbahaya Kalau misalkan Sampai terkenal Kita Mata kita Atau Badan tubuh kita Nah ini adalah Erterjoh dan Ini adalah kawasan Bromo Tenggara Semeru Nasional Park Jadi ini adalah kawasan Yang dilindungi Ya teman-teman Disini ada Candi Samudro Disini ada Ampel Gading Terus kemudian Disini ada Air terjun Tumpak Sewu Nah Teman-teman Kalau misalkan Disini juga erupsi Itu juga Wisata disini Otomatis ditutup Karena ini salah satu Aliran juga Dari Semeru ya Disini mesti Kalau misalkan Hujan Terus itu mesti Nanti Pengalirnya ke Kalau enggak ke Geladak Perak tadi Kesini Ke puncak seriti Ke air terjun Kapas biru Dan juga ke air terjun Di bawahnya sini ya Di tumpak sewu Segala macam nih Ini adalah tumpak sewu Teman-teman Ini teman-teman Kalau misalkan Mau melihat Video reviewnya Tumpak sewu Dan aliran ini Ada di Video saya sebelumnya